Intro Sebagai seorang kepala negara, Presiden Joko Widodo memang dikenal sosok yang tak henti memberikan semangat untuk para generasi muda. Tak terkecuali yang berkecimpung di dunia seni seperti para seniman dangdut tanah air. Seperti yang terpotret beberapa waktu lalu, kalau para duta provinsi dari keluarga besar Lida 2019 berkunjung ke Istana Negara, bertemu dengan Presiden Jokowi dan Ibu Iryana. Dengan penuh kehangatan, Sang Presiden menyambut rombongan Lida 2019. Dan di komplek Istana Negara di Bogor, Presiden dan Ibu Presiden Republik Indonesia seakan tak ada jarak kalau berbagi keseruan dengan Soimah serta para pesertan Lida 2019. Lantas, seperti apa kehebohan mereka hingga membuat orang nomor satu di negeri ini tak kuasa menahan tawa? Selamat siang semuanya, Assalamualaikum, Laksan, Baik. Baik, Baik, Baik. Baik, berhasil COVID, Baik. Baik, Baik, Baik. Baik, Baik. Baik, 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 Baik. Yo ayo yo, yo ayo Yo ayo yo, yo Yo oh oh, yo ayo Yo ayo yo, yo ayo Yo ayo yo, yo ayo Yo ayo yo, yo Yo oh oh, yo Yang penting Oh, Bapak Ibu silahkan Aduh Kalau juri-juri di lidah itu memang Juri-juri yang berkualitas, sekarang kita tes mereka Bapak bisa menyebutkan Satu kata, nanti mereka ini juri-juri Bisa meneruskan, langsung Juri, ayo Bapak terserah, mau menggunakan kata apa Apa ya Di estana pokor ini Banyak biawak Tapi Tapi saya akan menyebutkan Satu yang saudaranya biawak Yaitu buaya Dasar kau buaya Buntung-buntung Pacaran kau Itung-itung Dasar kau buaya Buntung Mencari uduk Kamu datang cuma bawa cinta Kamu datang cuma bawa sayangnya Apa aku harus makan cinta Dasar buaya Pak Gila ini Ini terkenal akan impersonate Cuka ngiruin gaya-gaya orang Ayo Gugusan hari-hari Dan bersamamu Kamili Bangkitkan kembali Rinduku Mengajakmu Kesana Yang terakhir Bapak Cukum Ayo Ayo Bia 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 Saya senang Benar-benar nyaris tanpa jarak Ekspresi Presiden Jokowi dan Ibu Iryana Benar-benar lepas Terlebih Para peserta LIDA 2019 Berkesempatan mengajukan pertanyaan Yang dijawab langsung dengan santai dan penuh canda Dan siapa sangka Di tengah momen itulah Presiden Jokowi membuka sebuah rahasia Yang cukup mengejutkan Ayo Ayo Kita Gembira Kebarkan Semangat Penuh Cinta Dendangkan Suara Di Liga Denggut Indonesia Indonesia Jaman yang berkesan dari pertemuan kita kali ini, kita pengen mencari informasi atau belajar bahasa-bahasa daerah. Oke, kita minta sama adik-adik kita yang lain ya. Yang pertama Aceh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalan gerelku Paul, aku harigai waceh, berizin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Yusuf Zainal Hadad dari Maluku Utara. Saya ingin bertanya, Bapak biasanya tidurnya jam berapa? Kalau tidur nggak jelas aja. Kalau pas pekerjaan selesai, katakanlah jam 2 ya setelah itu baru tidur. Nanti subuh udah bangun lagi untuk aktivitas kembali esok harinya. Ya seperti itu, bisa tidur 2 jam, bisa 3 jam, tetapi yang jelas saya itu orangnya gampang tidur. Puji Tuhan, salam Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya, Matius Tiba, biasa dipanggil Matius, asal dari Nusa Tenggara Timur. Yang saya ingin tanyakan adalah, waktu sekolah, pelajaran yang Bapak suka apa dan yang tidak suka apa? Terima kasih. Semua pelajaran saya suka. Mantepan jadi presiden ya. Tapi seneng Matematika. Semua suka, kalau nggak suka bisa nilainya jelek dong. Iya, iya benar. Ada yang nggak suka pasti nilainya jelek. Kalau saya suka pelajaran kosong, Pak. Apa yang ingin Bapak atau Ibu sampaikan untuk kita, semua pengisi acara, termasuk yang paling penting kepada ini, putra-putri terbaik dari 34 provinsi. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk mereka? Saya titip pesan kepada semuanya, kepada seluruh rakyat, utamanya pada generasi muda. Marilah kita memelihara, merawat, menjaga persatuan kita, persaudaraan kita, kerukunan kita, karena itu adalah aset terbesar bangsa ini. Generasi muda harus optimis menatap masa depan. Para pesertan lidah 2019 yang berasal dari berbagai provinsi tentu tak pernah menyangka bisa bertemu langsung, bahkan bersendagurau bersama. Lantas, seperti apa luapan bahagia mereka setelah berjumpa presiden di Istana Negara?